Untuk tahap yang keempat, yang merupakan tahap terakhir di tahun 2021 ini Apakah masih akan ada lagi pencairan PKH tahap berikutnya? Dan berikut ini kami sampaikan juga kabar gembira khusus untuk KPM PKH dan BPNT dan BST Karena Kementerian Sosial sudah memutuskan hal ini Kira-kira keputusan apa ya? Kok bisa menjadi kabar gembira untuk peserta PKH, BPNT dan BST? Ingin tahu jawabannya, simak terus video ini dari awal sampai akhir ya Dan jangan di skip-skip agar Anda tidak gagal paham dalam menyerap informasi yang disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Selalu dalam keadaan baik, murah rezeki dan dilancarkan segala urusannya Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Karena kami akan selalu memberikan update informasi terbaru Terkait bantuan sosial di channel ini Dan teman-teman akan menjadi orang yang pertama Yang akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan tersebut Baik teman-teman langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube, program PKH atau program Keluarga Harapan Di tahun 2021 ini disalurkan dalam 4 tahap ya Dan sampai dengan hari ini sudah tersalur sampai dengan tahap yang ketiga Walaupun kenyataannya pencairan PKH di tahap yang kedua Dan tahap yang ketiga ini sangat dinamis ya Hal tersebut disebabkan Kemensos hanya menerbitkan SP2D Atau surat perintah pembayaran Dana kebanghimbara berdasarkan data KPM yang sudah clear Yaitu data KPM yang sudah padan tidak ada yang anomali Kemudian tidak terindikasi data ganda Kemudian pencairannya pun dilakukan dalam beberapa termin Atau dalam beberapa gelombang ya Pada tahap yang kedua kemarin itu dilakukan sampai dengan 9 termin Kemudian pada tahap yang ketiga ini sudah terkonfirmasi Sudah sampai pada termin yang keenam Padahal pencairan PKH untuk tahap yang keempat Sudah tinggal menunggu hari ya Karena berdasarkan jadwal yang pernah disampaikan langsung Oleh Kemensos Ibu Tririsma hari ini pada awal tahun ini Pencairan PKH untuk tahap yang keempat Itu akan disalurkan pada bulan Oktober tahun 2021 Dan hari ini kita sudah sampai pada bulan September tahun 2021 ya Dan menurut prediksi kami yaitu Ada harapan besar ya Bantuan PKH untuk tahap keempat Akan disalurkan pada pekan pertama Ada pun yang menjadi pertimbangan kami adalah Realisasi pencairan-pencairan di tahap sebelumnya Yang selalu dilakukan di minggu-minggu pertama Baik teman-teman Namun untuk informasi lebih palitnya Tentu kita masih menunggu ya Informasi resmi dari Kementerian Sosial Dan akan kami update melalui channel ini Baik teman-teman sobat Youtube Yang menjadi perhatian adalah Bahwa pencairan PKH di tahap yang keempat ini Merupakan pencairan terakhir ya Bagi peserta PKH di tahun 2021 Nah apakah pada awal tahun 2022 KPM akan mendapatkan pencairan lagi Atau sebaliknya Nah pada video ini kami akan memberikan kabar gembira ya Untuk penerima PKH dan BPNT dan BST Karena berdasarkan rakar atau rapat kerja Kementerian Sosial dengan DPR RI Komisi 8 Pada tanggal 26 Agustus tahun 2021 kemarin Walaupun secara umum total anggaran Kemensos di tahun 2022 adalah 73,8 triliun Mengalami penurunan anggaran sebanyak 26,79% Bila dibandingkan tahun 2021 ini Dan Kementerian Sosial masih akan tetap mengalokasikan anggaran Untuk bantuan sosial pemulihan ekonomi nasional Yaitu program PKH atau program keluarga harapan Dengan target penerima sebanyak 10 juta KPM Dengan jangka waktu bantuan sebanyak 12 bulan Diberikan dalam 4 tahap pada tahun 2022 nanti Dan bantuan sosial pemulihan ekonomi nasional Yang akan tetap dilanjutkan oleh pemerintah Atau yang sudah dianggarkan oleh Kemensos adalah BPNT atau Kartu Sembako Dengan target penerima masih sama Yaitu sebanyak 18,8 juta penerima Dengan nominal bantuan yaitu sebesar 200 ribu rupiah setiap bulannya Nah teman-teman dari informasi tersebut Dapat kita tarik kesimpulannya Bahwa Kementerian Sosial pada tahun 2022 nanti Akan tetap melanjutkan program PKH dan BPNT Nah ini tentu menjadi kabar gembira ya Untuk penerima manfaat kedua program tersebut Yaitu PKH dan BPNT Karena untuk alokasi anggaran sudah dipersiapkan Dan disetujui oleh anggota DPR RI Komisi 8 Pada tanggal 26 Agustus tahun 2021 kemarin Baik teman-teman Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana dengan program BST atau Bantuan Sosial Tunai Untuk program BST sendiri ke Mensos Belum mengalokasikan ya Anggaran tersebut di tahun 2022 Nah menurut rencana pemerintah BST akan dialokasikan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti adanya PPKM darurat Yang terjadi pada bulan April dan bulan Mei kemarin Teman-teman Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebanyak 12,07 triliun untuk BST di tahun depan ya Yaitu di tahun 2022 Namun anggaran ini masih disimpan oleh Kementerian Keuangan ya Dan tidak diberikan ke Kementerian Sosial Jika sewaktu-waktu terjadi lagi PPKM darurat Baru BST ini akan diluncurkan kembali Namun teman-teman baru-baru ini ada kabar terbaru ya Mengenai Bantuan Sosial Tunai atau BST ini Siapkan skenario epidemi Pemerintah lanjutkan bansos dan insentif Pemerintah akan menyiapkan rencana Untuk transisi pandemi COVID-19 Menjadi endemi yang diperkirakan akan berlangsung di tahun depan Nah jadi tolong dipahami dulu ya teman-teman Apa itu pandemi dan endemi Nah endemi ini adalah penyakit yang muncul Dan menjadi karakteristik wilayah tertentu Penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut Namun dalam jumlah kasus yang rendah Jadi wabah pandemi ini diperkirakan oleh pemerintah Akan mulai berkurang di tahun 2022 besok Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengungkapkan Pemerintah juga telah menyiapkan langkah dan skenario Program transisi tersebut Bapak Presiden Joko Widodo meminta Agar disiapkan program untuk mempersiapkan Proses transisi dari pandemi menjadi epidemi Kata Bapak Air Langga Menko Air Langga tersebut menyampaikan Skenario program transisi tersebut Nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Yang terdampak sehingga dapat terjadi penurunan Angka penularan dan kematian dari COVID-19 Jadi intinya teman-teman Pak Presiden Joko Widodo meminta kepada kementerian-kementerian Untuk mempersiapkan program Bansos di tahun depan Meskipun tahun depan itu diprediksi Kasus COVID-19 semakin menurun Namun perlindungan sosial atau bantuan sosial tunai Atau BST ini agar dipersiapkan Jadi pemberian BST ini tidak harus ada PPKM dahulu Intinya Pak Jokowi meminta Dipersiapkan program perlindungan sosial Seperti program BST dan sebagainya Untuk tahun depan Meskipun kasus COVID-19 mengalami penurunan di tahun depan Seperti itu ya teman-teman Semoga saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Masih memiliki perhatian ya Bagi warga yang terdampak ekonominya Akibat pandemi COVID-19 saat ini Sehingga program BST ini akan tetap dilanjutkan kembali Amin Baik Sobat Youtube Kemudian ada informasi penting berikutnya Yes ada kabar baik bagi KPM PKH, BPNT dan BST kategori ini Bantuan tambahan siap disalurkan lagi Bagi teman-teman para KPM PKH dan BPNT Ada kabar terbaru ya Mengenai pencairan bantuan sosial dari pemerintah pada bulan September ini Karena memang kondisi sekarang ini banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi ya Akibat lesunya aktivitas perekonomian Nah menjelang pencairan PKH tahap keempat tahun 2021 di bulan Oktober ini Ada berbagai hal-hal penting yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Nah adanya kabar baik ini tentunya akan sangat membuat bahagia ya Bagi para KPM PKH, BPNT ataupun BST Dan meskipun ada kabar buruk Semoga saja tidak menjadi kesusahan Bagi para KPM PKH atau BPNT ataupun BST Karena insya Allah selalu ada saja rejekinya yang diberikan dari arah lain yang tidak disangka-sangka Amin Bagi para KPM PKH, BPNT dan BST Yang memiliki usaha kecil-kecilan Baik itu di rumah atau berjualan di jalan atau memiliki warung Ini bisa mendapat bantuan dari pemerintah sebesar 1,2 juta rupiah ya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan Pemerintah akan segera memberikan bantuan tunai Untuk pedagang KK5 atau PKL, warung ataupun wartog Nah teman-teman, Menko Air Langga menyebutkan bantuan itu sebesar 1,2 juta rupiah Yang akan diberikan kepada 1 juta penerima Bantuan akan diberikan melalui TNI atau Polri Jadi nanti akan dibagikan oleh TNI ataupun polisi Nah syarat penerima bantuannya adalah Yang bukan penerima banpres produktif usaha mikro atau BPUM Teman-teman, bantuan akan diberikan kepada PKL atau pedagang KK5 ya Warung dan wartog yang lokasi usahanya itu berada di wilayah PPKM level 3 dan PPKM level 4 Ini akan segera dijalankan karena seluruh regulasinya telah lengkap Kata Menko Air Langga Hartarto Bantuan 1,2 juta rupiah ini diberikan kepada PKL, warung dan wartog Yang beroperasi di wilayah PPKM level 3 dan level 4 Ada pun bantuan BLT ini berupa uang tunai ya Senilai 1,2 juta rupiah Sama seperti nominal BPUM Nah jadi ada kesempatan ya Bagi KPM yang memiliki usaha kecil-kecilan Akan mendapatkan bantuan 1,2 juta rupiah ini dari pemerintah Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Sobat Youtube Jangan lupa ya tekan tombol like-nya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Jangan lupa ya tekan tombol like-nya Jangan lupa ya tekan tombol like-nya Jangan lupa ya tekan tombol like-nya